Terima kasih telah menonton 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 Namanya Ayu Terima kasih telah menonton Di Surabaya Tapi ketika Terima kasih telah menonton Tentu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bermodal Tentu saja Terima kasih telah menonton 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 Dan Mas, coba pinjam sama yang lain aja ya. Maaf ya, Mas. Ujungnya Yudi jual barang-barang di rumah. Ini jurus mamungkas Yudi selain cari pinjaman. Hari-hari berikutnya, Yudi tetap saja tenggelam dalam kemelaratannya. Kantong kering, tapi keinginannya melonjak. Akhirnya, Yudi temui maya tetangga di desanya. Urusannya pinjam uang. Tapi minta nomor WMU dulu ya. Oke, tunggu. Itu juga, kalau kamu mau. Di mana? Maya seperti berada di atas angin ketika Yudi membutuhkannya. Kesempatan ini tak disiasiakan Maya. Sebabnya, diam-diam Maya juga menaruh hati pada Yudi. Yaudah, sampai ketemu nanti ya di warung Mie Ayam. Apa sekarang uangnya, Mbak? Nanti aja lah di warung Mie Ayam. Itu juga kalau kamu mau. Yaudah ya, Yud. Ya, Mbak. Sampai ketemu nanti. Akhirnya dapat juga pinjaman Rp60.000. Lumayan. Kok Mbak Maya ngajak aku ke Parang Tritis? Udah, usah bales ya. Ngapain main di Parang Tritis, Mbak? Kok dia malah? Kok dia malah marah sih? Lagian kan aku gak enak sama dia. Dia juga masih saudara aku. Lagian dia juga udah pinjaman aku uang. Gimana ya? Sudahlah. Aku iyain aja tawaran dia. Iya, Mbak. Maya yang di atas angin berhasil menekuk Yudi. Posisi Maya kuat karena ia beri pinjaman uang pada Yudi. Sementara langkah Yudi maju mundur. Lantaran Maya masih kakak iparnya. Lalu seberapa tahan Yudi oleh bujukan Maya? Belakangan benteng pertahanan Yudi rapuh juga. Ia terima ajakan Maya bercinta. Kita harus sampai gini sih, Mbak. Aku gak enak, Mbak. Tapi kan, kita masih saudara, Mbak. Aku gak enak, Mbak. Sampai-sampai kayak gini, Mbak. Akhirnya, Yudi mendua. Ia tidur dengan Maya, tapi tetap terima telpon Ayu dari Surabaya. Dan serupa Yudi, Maya juga mendua dari cinta suaminya. Iya, iya, dia. Iya, kalau enggak, minggu sebenarnya aku pesananya. Yaudah. Iya, oke. Siapa sih, Yud? Halo, Mbak. Pacar aku dari Surabaya telpon. Kamu tuh ya. Gak punya duit aja gaya-gaya aneh pacaran. Mas Yudi, rapi banget, Mas. Mau kemana sih, Mas? Kayak mempuncan aja, ya? Ada, Mbak. Ada, Mbak. Iya, Mbak. Saya mau ke Surabaya, mau ketemu pacar. Yaudah, Mbak. Saya tinggal dulu, ya. Gawes, Mas. Hati-hati, Mas. Usai dapat pinjaman dari bantuan Maya, Yudi kembali gagah. Ia melenggang ke Surabaya. Ayo deh, Mbak. Mbak. Mbak mau kemana, Mbak? Sudah mengukusan? Ah, itu. Aku abis beli lauk di warung. Kan aku enggak masak. Oh, abis beli lauk. Mbak, kasih tahu. Saudaramu itu loh, Mas Yudi. Mbak, dia kan baru pisah sama si Mbak Ugulan itu. Masak. Sekarang udah aku mau pacar di Surabaya. Sementara Maya gigit jari setelah mendengar Yudi pergi ke Surabaya. Lalu bagaimana reaksi Maya saat tahu Yudi ke Surabaya? Dia sendiri yang cerita, Mbak. Katanya punya pacar di Surabaya. Oh. Yaudah. Saya pulang dulu ya. Yaudah, Mbak. Yaudah, Mbak. Yaudah, Mbak. Utangku semakin banyak. Mau dibayar pakai apa ya? Orang duit gak ada. Yaudah, Mbak. Yaudah, dari mana buat bayar hutang? Ayo, telpang. Halo, Deh. Gimana? Halo, Mas. Mas, kapan mau kesini? Gak kangen apa sama aku? Iya, Deh. Mungkin aku ke sana minggu depan. Karena aku lagi ada proyek di sini. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Iya, Mbak. Tepang. Lepat kayaknya. Kan ada ya. Oke, kan ada cerah. Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Besok kita ketemuan ya di tempat biasa. Oh. Iya. Gimana ya, Mbak? Iya, Mbak. Besok ya. Benar, Mbak. Tidak. Assalamualaikum. Aduh. Nyatanya, Maya pantang surut. Ia bagai berlomba mendekati Yudi yang juga menggandeng Ayu. Maya kian kencang menjerat Yudi. Maya dan Yudi berkencang lagi. Yud. Kamu kenapa sih? Kok mukanya betek gitu? Kamu nggak senang ya ketemu sama aku. Enggak, Mbak. Saya lagi suntuk aja. Yaudah. Nanti kita ke pantai dulu ya sebelum pulang. Biar pikiran kamu tambah segar. Iya, Mbak. Tapi usai bercinta, Yudi dan Maya cekcok mulut. Maya tak mampu meredam cemburu dan emosinya. Kamu tuh selalu bohongin, Mbak. Kurang apa, Mbak, ini? Masih mendingan, Mbak, ketimbang perempuan-perempuan yang pernah sama kamu itu. Mereka tuh jelek. Dan cuma manfaatin uang kamu aja. Maka jadilah petaka ini. Yudi yang sudah hilang kesabaran langsung menyerang Maya. Dari pacarmu lagi ya? Ih, dasar. Kamu tuh lelaki murahan. Mbak, selama ini saya udah diam atau sesuapan, Mbak. Kali ini Mbak udah keterlaluan. Mbak, diapain? Tolong. Keputusan Yudi fatal. Ia cekik mati Maya. Sesudahnya, Yudi bawa lari harta benda korban. 5, man, niya. Tengah, kan? Tiny Foot, 5, man, niya. 4, man-lli room kaipas, 3, man. 8, man. Pem sights atas. 6, man yang biasa. елов attention. 8, man, niya. isms-Emfachnya. Nya. Pem光 yang nikimulים. 8, man. 9, man. 9, man. 4, man? 10, man. 9, man. 5, man. Terima kasih. 25 Oktober 2021, warga menemukan mayat maya di muara Sungai Opak, Kelurahan Parang Tritis, Kapanewon, Kretek, Bantul. Tolong dokumentasikan semuanya dan jangan sampai ada yang terlewat. Pada tanggal 25 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 WIB, kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait adanya penemuan mayat. Tempatnya di muara Sungai Opak, Barat Komplek TPI, Depok, Dusun Depok, Parang Tritis, Kretek, Bantul. Apa Mbak mengenali ini? Astaga Pak! Ini busanya Pak! Ya Allah! Kok bisa gini gimana ceritanya Pak? Mbak! Mbak ibu ku! Mbak ibu ku! Hasil dari identifikasi ditemukan luka memar di bagian kepala dan badan korban. Berangkat dari TPI-TKP tersebut, kami lakukan proses penyelidikan lebih lengkap. Kemudian, dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan yang kami temukan, bahwa ada CCTV di sekitar lokasi di mana motor korban dititipkan. Jadi, dari hasil CCTV yang ada di parkiran motor, kemudian dari CCTV yang ada di sekitar TKP, kami berangkat melaksanakan proses penyelidikan terhadap yang diduga pelaku dari pembunuhan tersebut. Pak Pondan, Saudara ini pernah melihat yang bersangkutan bersama seorang laki-laki, Dan? Baik Pak! Dan saya juga sudah melihat ada CCTV. Dari informasi sekitar rumah yang diduga pelaku tersebut, memberikan informasi bahwa pelaku sedang berada di luar kota. Kemudian, akan pulang dari luar kota pada dini hari setelah kejadian. Oleh informasi tersebut, kita tindak lanjuti, kita bersiap untuk melakukan penangkapan di salah satu tempat penurunan bas yang ada di daerah Yogyakarta. Alasannya, yang bersangkutan memang banyak hutang dari hasil pemeriksaan kita, mengakui banyak hutang. Kemudian, punya pacar, ya termasuk donjuan juga ini. Ternyata setelah kejadian, yang bersangkutan sempat menemui pacarnya di Surabaya. Menemui pacarnya di Surabaya. Di situ kita lihat memang yang bersangkutan butuh uang. Dari hasil olah TKP, kemudian keterangan-keterangan saksi, maupun keterangan pelaku sendiri, kami mengerucut bahwa yang bersangkutan kita sangkakan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Karena tadi itu memang unsur spontanitas, tidak ada perencanaan, intinya hanya ingin menguasai milik korban. Terima kasih telah menonton!